Pahlawan pangan berikut adalah video fumigasi dengan Fumi Liquid pada beras di karung dan silok. Beras pada karung ditumpuk dan ditutup rapat dengan plastik sungkup. Untuk menghindari terjadinya kebocoran gas, Anda bisa memberi beban supaya plastik sungkup dan lantai bisa benar-benar rapat. Fumi Liquid sudah dibuka akarannya. Fumi Liquid dialirkan menggunakan selang ke dalam plastik sungkup. Letakkan Fumi Liquid di atas timbang untuk mengetahui berapa banyak Fumi Liquid yang telah dikeluarkan. Volume Fumi Liquid disesuaikan dengan berat komoditi. Bunyi TH3 meter menunjuk 4000 ppm ya. Fospin meter ini juga digunakan untuk mengecek apakah ada kebocoran pada plastik sungkup. Selanjutnya, fumigasi dilakukan pada silo. Silo sudah masuk sekitar 1,5 kg. Hasil dari oserasi paling bawah. Sekarang 2344. 1 Oktober jam setengah 6. Naik terus 2400. Mengakhiri proses fumigasi dilakukan dengan ARAS, yaitu proses membuang sisa obat fumigen fumipos dari dalam ruang fumigasi sampai ke tingkat ambang batas aman. Fospin meter digunakan untuk mengukur konsentrasi sisa gas tersebut sampai pada kondisi aman. Hasil fumigasi dengan Fumi Liquid dari silo. Setelah diampar bisa terlihat tidak ada kutu yang jalan, semuanya mati 100%. Setelah di fumigasi dengan Fumi Liquid, setelah kita buka, bisa dilihat kutunya tidak ada yang jalan, mati semuanya 100%. Padahal ini plastiknya, plastik yang tegak sekali ini. Plastik seperti ini. Bisa dilihat kutu-kutunya, dia mati hewan. Terima kasih kepada customer kami yang telah merekam secara langsung proses fumigasi dengan Fumi Liquid dari lokasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.